Bagaimana kalau kehidupan kita itu seperti komik Gundala, di mana dia berhasil mengalahkan musuhnya atau malah babak belur, tergantung yang menuliskan. Tips memaksimalkan potensi dari dalam diri. Kemarin saya nonton film Gundala dan wow, keren banget. Buat yang belum nonton, tunggu apa lagi? Spoiler, di film Gundala yang kedua nanti akan ada superhero baru yang bernama Sri Asih. Dan saya tidak heran, karena yang namanya Sri biasanya mempunyai kekuatan super. Waktu saya kecil, ketika saya nakal, lemparan sendal jepit ibu saya selalu tepat sasaran, padahal saya sudah lari sekencang mungkin. Anyway, seperti yang kita sudah pahami bersama, beberapa orang di luar sana itu hidup di dalam dunia fantasi, yang belum tentu benar, tapi mereka sudah sangat mempercayainya. Seperti saat kita sedang suka dengan mobil dengan merek tertentu, itu sepanjang perjalanan kita bakal melihat mobil dengan merek tersebut. Anda bisa bayangkan, saat dunia fantasi yang kita ciptakan sendiri itu selalu memposisikan diri kita sebagai korban, sepanjang kehidupan kita, level stres akan naik yang bisa berakibat kepada kesehatan kita. Sebelum saya tutup episode yang sangat bermanfaat kali ini, menurut shrinktank.com ditemukan bahwa komik dapat membantu orang dewasa menurunkan level stres. Karena komik untuk sementara dapat mengarahkan fokus mereka dari hal-hal yang buat mereka stres seperti pekerjaan ke serunya petualangan komik tersebut. Nah bagaimana kalau kita menciptakan komik versi kita sendiri? Karena beberapa orang sukses di luar sana seperti yang kita sudah pahami, itu merancang kehidupannya sendiri dan tidak memberikan kehidupan mereka untuk dirancang oleh lingkungan. Tips yang bisa Anda pertimbangkan untuk Anda praktekkan adalah menyediakan waktu selama 3 menit untuk merancang kehidupan Anda dengan menuliskan 3 hal. Yang pertama adalah rasa syukur dan bertanya apa tugas Anda hari ini. Yang kedua adalah menuliskan apa yang Anda inginkan terjadi di hari ini. Dan yang ketiga adalah melepas ikhlas. Contohnya sebelum beraktivitas, tuliskan 3 hal tersebut. Yang pertama, apa yang Anda syukuri dan bertanya akan tugas Anda. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan, ke atas kesempatan hidup ini, kira-kira berkah apalagi Anda engkau berikan kepada dunia melalui saya hari ini. Yang kedua adalah apa yang Anda inginkan terjadi di kehidupan Anda hari ini. Senang rasanya ketika semua kegiatan saya berjalan lancar hari ini, seperti contohnya saat pertemuan saya dengan klien, tepat waktu dan tidak macet. Yang ketiga adalah melepas ikhlas. Tuliskan afirmasi seperti, dan saya siap serta terbuka akan segala hal positif di luar imajinasi saya untuk terus bermunculan. Nah yang ketiga ini sangat menarik karena kita tidak kaku dengan bentuk keberlimpahan yang kita inginkan bermunculan hari ini. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari ini. Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat, tips lebih produktif, tips lebih berlimpah. Dan di sana juga ada info mengenai buku saya, Empat Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah. Sedangkan tips berbentuk audio yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja. Anda sedang ngapain aja episode terbaru setiap hari Rabu, ada di berkembangbersama.podbin.com. Tersedia juga di aplikasi seperti Spotify, Himalaya, Apple, dan Google Podcast dengan channel berkembang bersama tanpa spasi. So stay tune for next episode. Bye.